Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Warangin Timur, Kalimantan Tengah mulai berdampak terhadap aktivitas pelayaran di alur Sungai Mentaya. Jarak pandang di Sungai Mentaya menjadi pendek akibat tertutup kabut asap dan ini dinilai berbahaya bagi pelayaran. Sehingga Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP kelas 3 Sampit, mengeluarkan Notice of Marine atau NTM. Semua kapal, baik itu kapal penumpang, kapal niaga, kapal peri penyeberangan, serta kapal nelayan diingatkan untuk selalu waspada. Karena jarak pandang di Sungai Mentaya yang pendek tertutup kabut asap, yaitu hanya berkisar antara 50 hingga 100 meter. Membuat NTM atau Notice of Marine kepada kapal-kapal yang ada di pelabuhan wilayah kerja DLK, DLKB, KSOP kelas 3 Sampit untuk lebih maus padai dan berhati-hati terkait dampak ataupun adanya kabut asap yang ada di Sampit. Begitu juga dengan kapal patole kami, juga memberikan informasi dan imbauan tentang kewaspadaan bahaya kabut asap yang sedang terjadi pada saat ini. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini mulai berdampak terhadap aktivitas pelayaran di alur Sungai Mentaya. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Didi Syahwani di sana. Didi, bagaimana kondisinya hingga siang hari ini? Apakah sudah mulai membaik dibandingkan sebelumnya? Ya, Alphard dan juga pemirsa TC1, untuk hari ini kondisi kabut asap di Kota Sampit sepatutnya lebih baik dari kondisinya kemarin, yang mana hingga siang ini kabut asap terbilang cukup tipis sehingga jarak pandang pun menjadi sedikit membaik. Namun demikian, indeks standar pecebaran udara di daerah ini tetap menunjukkan pada level angka di atas 200 yang artinya kondisi udaranya itu cukup berbahaya atau tidak sehat bagi keluarga. Kemudian juga akibat dari dampak kabut asap yang terjadi di pelayaran Sungai Mentaya ini membuat pihak Kesehat Bandaran atau KSOP Pelabuhan Kelas 3 Sampit sampai mengeluarkan notice of merit, yaitu memberi peringatan kepada para pengguna alur pelayaran di Sungai Mentaya baik itu para nakoda, kemudian juga agen-agen kapal, serta masyarakat lainnya yang menggunakan alur Sungai Mentaya agar berhati-hati, karena memang jarak pandang menjadi sedikit terbatas apalagi seperti saya mengabarkan saat ini, kabut asap terlihat mulai turun yang mana jarak pandang dari sini hanya berkisar sekitar 100 meter saja dan untuk mengatasi hal tersebut, untuk membantu masyarakat pengguna pelayaran agar mereka bisa selamat dalam pelayaran pihak KSOP juga secara rutin melakukan patroli di alur sungai mengingatkan kepada para pengguna alur sungai agar berhati-hati karena memang kabut asap setiap saat bisa saja turun Dugian Al-Fat Ya, baik, terima kasih Didi Syahwani mengabarkan langsung dari Sampit, Kalimantan Tengah Terima kasih Terima kasih